Selamat datang di modul 4 segmen 1 kuliah Geologi Fisik GL2111 tentang vokanisme, bersama saya Alvin Rudiawan dari Prodi Teknik Geologi ITB. Vokanisme menghiasi sejarah kehidupan manusia. Dalam modul ini, yang dibagi menjadi 3 bagian, kita akan melihat sejarah bahaya lutusan gunung api, efek erupsi besar terhadap bumi dan manusia, serta bagaimana manusia memprediksi lutusan gunung api. Aktivitas vokanisme yang sangat besar terjadi berulang kali di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tidak kurang ada 6 peristiwa lutusan besar yang mengakibatkan ribuan manusia meninggal dunia. Lalu, bagaimana lutusan gunung api terjadi? Masih ingat tentang magma? Magma terdiri dari 3 elemen, melt, solidus, dan volatile matter. Kalau magmanya kental atau viskos, tekanan di dalam magma akan menjadi sangat besar. Pada saat magma berusaha naik ke permukaan, volatile matter ini akan berubah menjadi gas pada kedalaman yang dangkal, sehingga menciptakan tekanan yang sangat besar di bagian yang lebih dangkal. Jika jalurnya terbuka, maka tekanan dari magma akan terlepas, sehingga letusan gunung api bisa terjadi. Besar kecilnya letusan diukur dengan menggunakan ketinggian tinggi kolom letusan. Semakin tinggi kolomnya, semakin besar energi yang dilepaskan, maka letusannya semakin besar. Dengan menggunakan informasi dari hasil letusan seperti jenis gunung api, jenis volcanic products, kandungan silika pada produknya, maka kita dapat memperkirakan kondisi pada saat letusan gunung api itu terjadi. Kondisinya diantaranya adalah temperatur erupsi, riskositas, kandungan gas, dan eksplosiveness. Sebuah gunung api terdiri dari beberapa bagian. Ada dapur magma, ada jalur konduit ke permukaan, sambil jalan ke permukaan, dia bisa membuat parasitikon, pada puncaknya kita akan melihat prater atau vent. Nah, pada sampingnya, di bagian flank dari gunung api, kita akan melihat lapisan-lapisan produk vulkanik, baik itu dari aliran lava maupun material piroklastik. Kalau semua gunung api memiliki anatomi seperti ini, kenapa tidak semua gunung api meletus? Jawabannya, meletusnya gunung api bisa dikontrol oleh 4 faktor ini, setidaknya. Kita punya buyongsi, gas atau volatil konten, ketebalan dari kerak, kerelehan di bawah kontinen. Rules nomor 1 adalah, magma cair, gas mudah keluar. Magma kental, gas terperangkap. Artinya, magma cair memiliki buyongsi yang lebih kecil dibandingkan dengan magma yang kental. Magma hasil partial melting dan decompressional melting memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan dengan kerak. Maka dari itu, mereka akan most likely tinggal di bawah kerak. Pada beberapa bagian, panas dari magma mavic tersebut akan memanaskan kerak bagian bawah yang kemudian akan menghasilkan magma dengan komposisi yang lebih felsik. Magma dengan komposisi yang lebih felsik ini memiliki densitas yang lebih rendah dibanding kerak. Maka dari itu, ia akan cenderung bergerak ke atas ke daerah yang lebih dangkal. Pada proses bergeraknya magma yang lebih dangkal inilah, gas-gas atau volatil konten yang ada dalam magma akan berusaha keluar. Keluarnya gas ini akan memberikan tekanan yang sangat besar pada bagian atas dari magma chamber. Tekanan yang ini terkumpul dalam waktu yang cukup lama. Ketika dia menemukan jalurnya ke permukaan, maka tekanan tersebut dapat terlepas dan lahirlah letusan gunung api. Padahal yang lain, magma yang tinggal di bawah kerak ini tidak akan pergi kemana-mana kalau dia tidak menemukan jalur yang memotong kerak tersebut. Ketika rekahan misalnya yang memotong kerak tersebut sampai ke dalam depur magmat ini, maka magma mempunyai kesempatan untuk naik secara cepat ke permukaan sehingga membentuk gunung api perisai. Pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis gunung api dan vulkanisme. Stay safe, sampai jumpa!